Atau ketiga, bahwa terdakwa Sarul Ayasin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia priori tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bersama terdakwa Kasdi Subakiono dan terdakwa Muhammad Hatta pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor Kementerian Pertanian RI Jalan Soeharsono RM No. 3 Jakarta Selatan di rumah Dinas Mentan RI Jalan Widya Chandra Romawi 528 Garis Miring 34 Kebayaran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengalian tidak pindahan korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk meriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pegawai negeri atau penyelenggara menerima gratifikasi yaitu terdakwa menerima uang dan pembayaran keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sejumlah total Rp44.546.079.044 yang bersehubungan dengan jabatannya dan berawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa Syarul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diatur dalam pasal 5, angka 4 dan angka 6 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut langsung ke poin 20 bahwa atas penerimaan uang, barang dan pembayaran kebutuhan pribadi terdakwa dan keluarga terdakwa tersebut terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Komisi Pemerintahan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima sebagaimana disepersyarakan oleh Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemerintahan tindak pindahan korupsi sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemerintahan tindak pindahan korupsi sehingga seluruh penerimaan uang tersebut merupakan gratifikasi yang diterima oleh terdakwa yang tidak ada alas hak yang sah menurut hukum bahwa perbuatan terdakwa tersebut haruslah dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan Jabatan Terdakwa selaku Menteri Pertanian RI tahun 2019 hingga 2003 sebagian diatur dalam Pasar 12 C Besar ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemerintahan tindak pindahan korupsi sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemerintahan tindak pindahan korupsi serta berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa sebagai penyelenggar negara yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima gratifikasi sementara dalam ketentuan Pasar 4, 5, dan 6 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Perbuatan terdakwa sebenarnya diatur dan diancam pidana dalam Pasar 12 B Besar Junto Pasar 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemerintahan tindak pindahan korupsi sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemerintahan tindak pindahan korupsi Junto Pasar 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Pasar 64 Ayat 1 UHP Jakarta 19.24 telah dibacakan penyelenggaran umum pada Komisi Pemerintahan Korupsi selesai baik ya demikian sudah sama-sama kita mendengar dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum secara berturut-turut terhadap diri saudara bertiga ya para terdakwa itulah rangkumannya jadi saudara didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif ya saya tanya yang pertama dulu ya saudara Sahrul Yassir Limpo saudara sudah mengerti dakwaan yang dibacakan? siap yang mulia mengerti ya baik terdakwa Muhammad Hatta mengerti? mengerti ya terdakwa Kasdi Subagiono mengerti ya baik atas dakwaan ini saudara punya hak untuk menyatakan sikap apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan ini ya silahkan saudara masing-masing konsultasi dengan para penasihat hukum saudara masing-masing untuk menyatakan sikap ya apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi atau tidak silahkan pak beri kesempatan dulu untuk konsultasi silahkan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik silahkan pak ya demikian majelis haki mengingatkan ya materi eksepsi kan saudara sudah tahu sendiri ya materi eksepsi itu adalah formalitas dakwaan jadi kalau sudah masuk kepada pokok perkara nah itu kan bukan materi eksepsi lagi nanti akan kita sama-sama buktikan di ruang persidangan ini tapi tetap itu hak saudara tetap kami akan beri kesempatan kepada saudara silahkan bagaimana sikap saudara terima kasih yang mulia yang kami hormati jaksa penuntut umum yang kami hormati para pengunjung sidang dan dengan dekan PH yang kami hormati di kesempatan yang baik ini setelah kami tadi berdiskusi dengan Bapak Prof. Dr. Syahrul Osin Limpo maka kami sepakat untuk kemudian dalam kaitan dengan menyikapi dakwaan jaksa penuntut umum ini dengan segala kendahan hati dan mohon maaf kiranya kami diperkenankan untuk menyatakan eksepsi pada dua minggu ke depan baik itu hak saudara untuk mengajukan eksepsi kami tetap berikan kesempatan saudara untuk terdakwa Muhammad Hatta silahkan izin yang mulia kami akan mengajukan eksepsi eksepsi juga ya benar itu hak saudara Kasdi terdakwa Kasdi bagaimana sikap saudara terima kasih terima kasih yang mulia setelah tadi kami sudah diskusi dengan terdakwa Kasdi sepenuhnya menyerahkan kepada kami selaku penyiasat hukum dan kami setelah kami cermatin urayan-urayan surat dakwaan maka kami kira sangat relevan untuk kami diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi silahkan terima kasih baik ya itu hak saudara kami tetap memberi kesempatan ke saudara untuk menyampaikan eksepsi boleh kami tambahkan yang mulia mengingat surat dakwaan itu hampir satu meter jadi banyak sekali jadi diperlukan waktu berhari FBAP maksud kami berkasih jadi untuk itu kami mohon kerana diberikan kesempatan satu minggu yang mulia baik kami sepakat kalau satu minggu ya untuk eksepsi karena apa mengingat ya para terdakwa ini kan dalam tahanan tahanan itu kan ada batas waktu karena eksepsi nanti kan kita tetap memberi kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan itu tapi hanya dalam waktu satu minggu kami juga memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi eksepsi itu satu minggu dan kami majelis hakim juga akan membuat putusan selah terhadap eksepsi saudara nanti dalam waktu satu minggu supaya kita sama-sama adil ya begitu baik oleh karena terdakwa ya dan para penasihat hukum menyatakan akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan saudara maka persidangan ini tentunya akan dilanjutkan dengan mendengar nota keberatan atau eksepsi nanti akan diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa pada persidangan berikut ya nanti akan kami jadwalkan izin yang mulia dari penasihat hukum Muhammad Tata melalui kesempatan persidangan ini kami ingin mengajukan dua permohonan izin kepada yang mulia yang pertama permohonan tambahan kunjungan untuk terdakwa mengingat di rutan KPK majelis semua orang yang berkunjung ke terdakwa harus didaftar dan keundangan itu sudah ada di majelis hakim akwo sehingga kami mengajukan permohonan untuk menambah daftar keluarga dan kerabat yang diizinkan untuk menjenguk yang bersangkutan terus yang kedua yang mulia permohonan kami juga secara tertulis kami bermohon kepada yang mulia untuk permohonan izin pemeriksaan kesehatan mengingat pemeriksaan klinik yang dilakukan kemarin KPK itu merekomendasikan untuk diperiksa di klinik di dokter spesialis bedah dan rekomendasi KPK itu dokter KPK itu kami lampirkan di surat permohonan kami yang mulia jadi ada dua permohonan kami silahkan saudara ajukan surat itu nanti kami akan pelajari dan musyawarakannya silahkan siap yang liat baik sebelum kami tutup dari penduduk umum ada yang mau disampaikan dari kami cukup yang cukup ya para terdakwa sebentar sebentar berurut para terdakwa ada yang disampaikan sehubungan dengan penundaan sidang kami sudah menyampaikan kepada pihak oke saudara cukup ya cukup baik ada pertanyaan siap terima kasih yang mulia di kesempatan yang baik ini di kesempatan yang baik ini perkenankan kami tim penasihat hukum dari Bapak Profesor Dr. Syahrul Sendimpo untuk menyampaikan permohonan penangguhan penahanan ada pun alasan dari permohonan penangguhan penahanan ini antara lain yang pertama Pak Syahrul ini beliau sudah berumur 69 tahun dan paru-parunya itu sudah diambil separoh dan beliau butuh udara terbuka selama ini beliau sakit dan setiap minggu itu mesti harus check up di rumah sakit RSP di Kota Subroto, Jakarta sehingga mohon perkenaan majelis hakim yang mulia kiranya beliau akan melaksanakan semua apapun yang menjadi alahan dan perintah majelis hakim yang mulia namun kami mohon kiranya berkenan agar ditanggungkan penahanannya demikian yang mulia terima kasih silakan permohonan saudara disampaikan sama ya kami akan pelajari dan akan kami musyawarakan ya baik permohonan saudara kami terima ya dan nanti kami juga akan ingatkan kepada penelitian hukum terdakwa ya atas permohonan ini jangan setiap kali persidangan saudara mengungkit-ungkit ini ya jadi sepanjang apa perjalanan persidangan ini pasti kami sebelumnya akan bermusyawara kalau kami sudah musyawaranya sudah klop maka kami akan bacakan tapi selama kami tidak bacakan penetapan terhadap permohonan saudara jangan setiap kali persidangan saudara bertanya itu ya kami paham akan maksud saudara ya terima kasih dari terdakwa yang lain ada yang disampaikan Pak Kasdi cukup cukup yang boleh demikian untuk sidang hari ini cukup ya dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu depan tanggal 6 Maret 2024 dengan acara pembacaan nota keberatan atau eksepsi yang akan disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup terima kasih